Pemimpin partai Stram Kurs bentrokan pada minggu 17 April 2022 di Norkoping adalah insiden kedua di sana dalam 4 hari. Rangkaian insiden itu berawal karena para demonstran memprotes pertemuan partai garis keras anti-imigrasi dan anti-islam yang dipimpin oleh politisi Denmark Sweden, Rasmus Paludan. Paludan berniat untuk mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif Sweden pada September, tetapi belum mengumpulkan jumlah tanda tangan yang diperlukan untuk mengamankan pencalonannya. Dia sengaja mengunjungi lingkungan dengan populasi muslim yang besar, di mana dia kemudian berencana membakar salinan Al-Quran. Pengacara dan youtuber itu sebelumnya telah dihukum karena penghinaan rasis. Pada tahun 2019, dia juga membakar Al-Quran yang dibungkus dengan beken. Bentrokan keras antara demonstran dan kontra pemprotes meletus di pusat kota Orebro, menjelang rencana stram kurs untuk membakar Al-Quran di sana. Dilaporkan 12 petugas polisi terluka dan 4 kendaraan polisi dibakar akibat bentrokan itu dilansir dari Guardian. Sementara pengunjung rasa melempari batu dan benda lain ke petugas polisi dengan perlengkapan anti-huruhara. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!